Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta agar ada keputusan yang jelas perihal masa depan negaranya untuk bergabung dalam NATO saat aliansi militer tersebut menggelar KTT di Lituania pada Juli mendatang. Hal itu disampaikan Zelensky pada Kamis 1 Juni 2023. Ukraina secara resmi telah mengajukan permohonan keanggotaan jalur cepat NATO pada September 2022 lalu menyusul aneksasi Rusia atas empat wilayah Ukraina. Namun para sekutu NATO tampak terpecah dalam masalah tersebut. Mereka mengungkap bahwa menambah anggota baru di tengah perang bukanlah prioritas. Sementara Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa konflik di Ukraina dapat meningkat menjadi perang dunia jika Ukraina diterima ke dalam aliansi tersebut. Presiden Ukraina itu menyebut setiap negara Eropa yang berbatasan dengan Rusia harus menjadi anggota penuh Uni Eropa dan NATO jika tidak ingin Rusia mencaplok negara-negara itu. Zelensky mengungkap bahwa pihaknya menginginkan kemajuan terkait jalan Ukraina menjadi anggota Uni Eropa. Permohonan itu telah diajukan Kyiv pada tahun lalu usai Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Terima kasih telah menonton!